. Argentina mengalami periode kelam di bawah rezim junta militer dari tahun 1976 hingga 1983, sebuah era yang dikenal dengan nama Dirty War, atau Perang Kotor. Selama periode ini, negara berada di bawah pemerintahan diktator militer yang menggunakan kekerasan ekstrim untuk menumpas perlawanan politik dan sosial. Rezim tersebut melancarkan kampanye sistematis terhadap siapa saja yang dianggap subversif, terutama aktivis politik, jurnalis, mahasiswa, serta siapapun yang dianggap mengancam stabilitas pemerintahan. Diperkirakan sekitar 30 ribu orang menjadi korban, banyak diantaranya diculik, disiksa, dan dibunuh tanpa melalui proses hukum. Mereka yang diculik oleh pemerintah seringkali disebut, Desa Parecidos, atau, yang hilang, karena tubuh mereka tidak pernah ditemukan, menimbulkan trauma mendalam bagi keluarga korban. Penghilangan paksa, penyiksaan brutal, dan eksekusi diam-diam menjadi praktik lazim selama masa ini. Warisan kegelapan dari, Dirty War, masih terasa hingga kini, dengan banyaknya keluarga korban yang terus berjuang mencari kebenaran dan keadilan. Beberapa pelaku kekejaman tersebut telah diadili, tetapi banyak yang lolos dari hukuman. Ingatan kolektif atas periode tersebut tetap hidup dalam budaya Argentina, melalui simbol-simbol seperti, Madres de Plaza de Mayo, kelompok ibu yang terus menuntut jawaban atas nasib anak-anak mereka yang hilang. Korupsi merupakan masalah yang sangat mengakar dalam sistem pemerintahan Argentina, dan mencakup berbagai tingkat kekuasaan, mulai dari pejabat lokal hingga presiden. Praktik korupsi di negara ini seringkali melibatkan swap, penyelewengan anggaran publik, dan nepotisme, yang menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kasus-kasus besar kerap muncul, seperti tuduhan korupsi terhadap beberapa mantan presiden dan pejabat tinggi lainnya. Fenomena ini tidak hanya merugikan ekonomi, tetapi juga memperburuk ketimpangan sosial karena dana yang seharusnya digunakan untuk pelayanan publik malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, proyek infrastruktur penting sering mangkrak, layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan menjadi tidak memadai, dan kemiskinan tetap tinggi. Skandal korupsi di Argentina tidak jarang diiringi dengan impunitas bagi para pelaku. Proses hukum terhadap mereka yang terlibat seringkali dipolitisasi, atau tertunda bertahun-tahun, membuat banyak dari mereka lolos tanpa hukuman yang setimpal. Ini menimbulkan skeptisisme publik terhadap sistem peradilan dan memperdalam krisis kepercayaan di kalangan masyarakat. Meski ada upaya reformasi, korupsi masih menjadi hambatan besar bagi pembangunan dan stabilitas politik di Argentina. Argentina memiliki sejarah panjang mengalami krisis ekonomi yang berulang-ulang, dengan salah satu yang paling terkenal terjadi pada tahun 2001. Krisis tersebut dipicu oleh kebijakan ekonomi yang tidak stabil, utang luar negeri yang besar, serta ketergantungan pada pinjaman internasional. Selama periode tersebut, ekonomi negara mengalami keruntuhan total dengan inflasi yang meroket, pengangguran masal, dan nilai mata uang peso yang terdevaluasi secara drastis. Kondisi ini memicu kerusuhan sosial dan protes besar-besaran di seluruh negeri, di mana ribuan orang turun ke jalan menuntut perubahan. Pemerintah saat itu kewalahan menangani situasi dan terjadi pergantian presiden dalam waktu yang sangat singkat, mencerminkan betapa parahnya krisis tersebut. Bangbang membekukan rekening warga, yang dikenal sebagai Corralito, menyebabkan banyak orang kehilangan tabungan mereka dan semakin memperdalam penderitaan rakyat. Krisis ini tidak hanya mengakibatkan keruntuhan ekonomi, tetapi juga meninggalkan dampak sosial yang mendalam. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan dan pemerintah runtuh, sementara tingkat kemiskinan meningkat tajam. Hingga kini, Argentina masih rentan terhadap siklus krisis ekonomi karena masalah struktural seperti utang yang terus menumpuk, inflasi tinggi, dan ketergantungan pada sektor ekspor yang tidak stabil. Argentina sering dilanda kerusuhan sosial dan ketidakstabilan politik yang dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, terutama yang terkait dengan kondisi ekonomi dan hak-hak pekerja. Demonstrasi masal di jalan-jalan kota besar seperti Buenos Aires menjadi hal yang lazim, di mana kelompok-kelompok masyarakat, serikat pekerja, dan aktivis mengekspresikan ketidaksetujuan mereka terhadap pemerintah. Protes-protes ini seringkali direspons dengan tindakan represif oleh aparat keamanan, yang melibatkan bentrokan keras antara demonstran dan polisi, penggunaan gas air mata, serta penangkapan. Masalah ini juga diperparah oleh ketidakstabilan politik yang menyebabkan pergantian pemerintahan yang tidak jarang terjadi dalam waktu singkat, terutama selama krisis ekonomi. Kegagalan pemerintah dalam menangani isu-isu mendasar seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan sosial membuat ketidakpuasan publik terus meningkat. Di sisi lain, kelompok-kelompok perlawanan seperti serikat pekerja dan organisasi masyarakat sipil memiliki sejarah panjang dalam memobilisasi massa dan memainkan peran penting dalam mengorganisir protes. Kerusuhan sosial ini seringkali mencerminkan polarisasi politik yang mendalam dalam masyarakat Argentina, dengan ideologi kiri dan kanan yang kerap berbenturan secara tajam. Kondisi ini tidak hanya menambah ketidakstabilan tetapi juga mempersulit upaya untuk mencapai konsensus nasional dalam memecahkan masalah-masalah mendasar yang dihadapi negara. Argentina, meskipun kaya akan sumber daya alam dan memiliki potensi ekonomi yang besar, terus menghadapi tingkat kemiskinan yang tinggi. Masalah ini terutama disebabkan oleh ketidakstabilan ekonomi yang berulang, termasuk krisis keuangan, inflasi tinggi, dan kebijakan ekonomi yang tidak konsisten. Kemiskinan di Argentina tidak hanya berdampak pada pendapatan tetapi juga mempengaruhi akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Di wilayah perkotaan, seperti Buenos Aires, kesenjangan sosial terlihat jelas dengan kontras antara area kaya dan kantong-kantong kemiskinan atau permukiman kumuh. Di daerah pedesaan, khususnya di wilayah utara Argentina, tingkat kemiskinan bahkan lebih parah karena keterbatasan akses terhadap infrastruktur, layanan publik, dan peluang ekonomi. Kebijakan pemerintah yang sering berubah, serta kurangnya program jangka panjang yang efektif, memperburuk situasi ini. Krisis ekonomi yang berulang juga membuat masyarakat miskin semakin rentan, karena mereka yang paling merasakan dampak langsung dari inflasi, pengangguran, dan pemotongan subsidi. Meski ada upaya dari pemerintah untuk mengatasi kemiskinan, seperti melalui bantuan sosial, dampaknya seringkali tidak merata dan tidak cukup mengatasi akar permasalahan yang lebih dalam. Selama rezim militer di Argentina pada periode 1976 hingga 1983, ribuan orang diculik dan menghilang dalam operasi yang dilakukan oleh aparat negara. Orang-orang yang menjadi korban umumnya adalah mereka yang dianggap sebagai ancaman terhadap pemerintah, seperti aktivis politik, intelektual, mahasiswa, dan bahkan warga sipil yang tidak bersalah. Praktik penghilangan paksa ini menjadi bagian dari kampanye teror sistematis yang dirancang untuk menumpas oposisi dan menyebarkan rasa takut di masyarakat. Orang-orang yang diculik ini seringkali ditahan di lokasi-lokasi rahasia, di mana mereka mengalami penyiksaan brutal dan akhirnya dieksekusi tanpa pernah diadili. Tubuh mereka jarang ditemukan, membuat keluarga korban hidup dalam ketidakpastian dan penderitaan selama bertahun-tahun. Istilah, Desa Parecidos, digunakan untuk merujuk pada mereka yang hilang tanpa jejak ini, dan hingga saat ini, banyak keluarga masih berusaha mencari kebenaran tentang apa yang terjadi pada orang-orang terkasih mereka. Gerakan Madres de Plaza de Mayo, sebuah kelompok ibu dari para korban yang hilang, menjadi simbol perjuangan untuk mencari keadilan. Mereka terus menuntut jawaban dari pemerintah dan berusaha agar pelaku kejahatan ini diadili. Meskipun beberapa pejabat militer telah diseret ke pengadilan dan dihukum, banyak yang masih belum bertanggung jawab, meninggalkan luka sosial yang mendalam di Argentina. Penghilangan paksa selama, Dirty War, ini merupakan salah satu babak tergelap dalam sejarah negara tersebut dan masih menjadi bagian penting dari ingatan kolektif Argentina. Argentina menghadapi masalah serius terkait narkotika dan kejahatan terorganisir. Negara ini telah menjadi jalur transit utama untuk penyelundupan kokain dari Amerika Selatan ke Eropa dan wilayah lainnya. Penyebaran narkoba tidak hanya terbatas pada perdagangan internasional, tetapi juga berdampak pada konsumsi dalam negeri, dengan peningkatan penggunaan narkoba di kalangan masyarakat. Kehadiran kartel narkoba memperburuk situasi karena mereka terlibat dalam berbagai bentuk kejahatan terorganisir, termasuk pencucian uang, perdagangan manusia, dan kekerasan. Di beberapa wilayah, terutama di kota-kota besar seperti Rosario, kekerasan terkait narkoba meningkat dengan bentrokan antara kelompok kriminal yang berjuang untuk menguasai pasar. Pengaruh kejahatan terorganisir juga menyusup ke dalam politik dan lembaga penegah hukum, menciptakan siklus korupsi dan impunitas yang sulit dihentikan. Upaya pemerintah untuk memerangi kejahatan narkoba seringkali tidak efektif, sebagian karena korupsi di kalangan pejabat dan keterbatasan sumber daya. Selain itu, ketergantungan ekonomi beberapa wilayah pada aktivitas ilegal ini membuat pemberantasan kejahatan semakin sulit. Masalah narkotika di Argentina menjadi tantangan besar, tidak hanya bagi keamanan nasional, tetapi juga bagi stabilitas sosial dan ekonomi negara. Sistem hukum di Argentina seringkali dipandang tidak adil dan penuh dengan politisasi. Pengadilan dan lembaga penegah hukum kerap dituduh dipengaruhi oleh kekuasaan politik, di mana keputusan yang diambil cenderung berpihak pada kepentingan kelompok tertentu, terutama mereka yang memiliki hubungan dengan elit politik. Kondisi ini menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Kasus-kasus besar, termasuk yang melibatkan korupsi di kalangan pejabat tinggi, seringkali tertunda bertahun-tahun atau berakhir dengan hukuman yang ringan, bahkan tanpa hukuman sama sekali. Campur tangan politik dalam proses hukum juga terlihat dari bagaimana pengangkatan hakim dan jaksa seringkali diwarnai oleh kepentingan politik, yang membuat independensi lembaga peradilan dipertanyakan. Selain itu, bagi masyarakat biasa, akses ke keadilan seringkali terbatas karena biaya yang tinggi dan proses birokrasi yang rumit. Kesenjangan ini menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan warga, terutama mereka yang berasal dari golongan kurang mampu. Meskipun ada upaya reformasi untuk memperbaiki sistem hukum, masalah ini tetap menjadi salah satu hambatan utama bagi upaya penegakan hukum yang efektif dan transparan di Argentina.